Lanjut untuk tutorial part 6, kita akan membuat equipment tank seperti ini. Yuk langsung kita gas aja! Arahkan pada referencing drawing equipment T102. Pada tab home, klik create pada bagian equipment. Pilih tank pada menu drop-down, kemudian pilih vertical tank pada sub-menu. Deskripsinya berikan nama oil tank, dan untuk equipment tank tipenya T, nomernya 102, kemudian klik assign. Elevasinya nolkan aja dulu. Pada tab dimension, diameternya adalah 9000. Untuk tingginya adalah 10.000. Kemudian klik create. Posisikan pada tengah lingkaran drawing reference seperti ini. Tekan shift pada keyboard, klik kanan, pilih center. Arahkan kursor ke lingkaran hingga keluar tanda center point seperti ini. Kemudian klik dan putar ke arah 0 derajat. Nah, berikut ini adalah body tanky. Sekarang kita akan tambahkan best plate tanky. Pilih tanky, klik kanan, pilih modify equipment, pilih cylinder, kemudian add shape. Pilih cylinder lagi, pastikan posisinya berada di bawah cylinder body. Pada tab dimension, otomatis diameternya sama dengan body. Sedangkan yang kita butuhkan adalah diameter best plate sedikit lebih besar daripada diameter body tanky. Caranya, klik pada tanda petir ini, kemudian pilih override mode. Lalu kita ubah diameternya menjadi 9200. Dan H untuk ketebalan plugnya adalah 12 mm. Klik OK untuk melihat hasilnya. Lanjut untuk penambahan stevener plate bagian atas. Caranya sama seperti membuat best plate. Tambahkan lagi silinder. Pindahkan ke bagian atas silinder body. Rubah diameternya menjadi override mode. Diameternya 91150 mm. Dan tebal platnya adalah 6 mm. Klik OK untuk melihat hasilnya. Terakhir kita tambahkan bagian roof tanky. Add shape. Pilih cone. Dan pindahkan posisinya paling atas. Pada tabel dimension, orientasinya pilih yang upwards. Untuk D1, samakan dengan diameter tanky, yaitu 9000 mm. D2 adalah diameter atas roof, yaitu 80. H adalah untuk tinggi roofnya, yaitu 1300 mm. Sementara untuk E dan A, kosongkan saja. Kemudian klik Apply. Lalu OK. Nah, jadi seperti inilah bentuk tanky-nya. Selanjutnya, tambahkan fondasi tanky. Naikkan terlebih dahulu elevasi tanky-nya setinggi 300 mm. Kemudian pada tab menu Modeling, pilih Cilinder. Tentukan base point-nya di center lingkaran. Tekan Shift, plus klik kanan. Pilih center. Arahkan kursor ke lingkaran hingga keluar tanda center point seperti ini. Klik, pilih D pada comment. Kemudian berikan diameternya 10.000 mm. Lalu tarik ke atas dan berikan ketinggiannya 300 mm. Kemudian enter. Di sini saya ganti dulu warnanya ya, supaya terlihat antara equipment dan fondasinya. Oke, selanjutnya adalah untuk mengatur size dan letak nozzle-nya. Sama seperti tutorial sebelumnya, untuk tata letak dan ukuran nozzle-nya bisa teman-teman download katalog-nya pada link di deskripsi. Terima kasih telah menonton! Sekian dulu pembahasan kali ini. Jika tutorial ini rasa sangat membantu, silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jika ada yang kurang jelas atau ada request tutorial lainnya, silakan komen di bawah. Terima kasih.